Halo guys, balik lagi dengan Google Shopee dan untuk unboxing dan review video kita kali ini saya akan unboxing Nendore Spiderman Far From Home kali ini yang DX version untuk yang DX version ada tambahan yang menurut saya lebih bagus dari versi yang biasa makanya saya beli versi yang ini dan ini adalah Nendoroid Marvel kedua saya setelah Doctor Strange jadi kita lihat sama-sama ya figurnya seperti apa let's go oke, seperti biasa kita lihat dari boxnya dulu dan untuk boxnya si Spiderman ini bagus ya dari warnanya dan seperti ada stamp yang biasa stamp di passport itu rival dari mana jadi menurut saya boxnya ini bagus ya untuk yang DX version ini dan buat saya sendiri walaupun favorit superhero saya dari Marvel itu Iron Man tapi menurut saya Spiderman itu salah satu superhero yang cool banget ya karena yang paling bikin saya menurut saya itu cool sekali itu karena dia bisa swing dari gedung ke gedung lainnya menurut saya itu keren sekali dan suit-suitnya dia juga keren banget dan yang di Nendoroid ini ini adalah versi yang far from version dan menurut saya suit-suit juga kerennya disini ya ini kita lihat dulu untuk instructionnya untuk instructionnya ini lumayan banyak ya karena memang parsen yang dapet juga lumayan banyak karena termasuk dari yang dapet DXnya tapi sebenarnya simple cuman keliatannya banyak cuman yang dijelaskan disini simple dan untuk mengganti parsen pun menurut saya juga gampang ya jadi gak perlu terlalu bingung oke kita langsung lihat lebih deket aja kita cek dulu ya dari artikulasinya seperti apa di kepala ini bisa diputar seperti ini dan kita lihat lebih deket menurut saya bagus ya untuk si Spidermannya Nendoroid ini kita lihat dulu untuk artikulasi tangannya dan di tangannya dan di kakinya pun ada extra joinnya jadi untuk pose dan fleksibilitas terus pergerakan tangan dan kakinya menurut saya lebih banyak jadi ini untuk di pose untuk foto menurut saya lebih mungkin bukan lebih gampang ya lebih banyak pilihan untuk pose-posenya ya seperti itu untuk artikulasi bisa di lihat sendiri dan sekarang kita mau lihat untuk ekstra head part satu lagi ini si Peter Parker atau Tom Holland dan menurut saya untuk sculpting mukanya dia disini menurut saya bagus ya dan rambutnya juga bagus disini jadi ini oke banget untuk head partnya ini dan ini drone ini drone, si Stark drone ya ini bagian dari DX version juga dan menurut saya ini juga bikin keren ya karena bisa di pose Spiderman lawan drone-nya dan ini bagian dari DX version juga ini adalah Mysterio dan Mysterio ini lucu ya kecil ya dan menurut saya ini walaupun kecil tapi tetap bagus dan sculptingnya juga kelihatannya bagus ya dan bisa dibuka kepalanya seperti ini ya untuk Mysterio dan kita lihat ini tangannya si Spidey yang lagi nembakin web shooternya dia ya menurut saya ini keren banget untuk pose dan webnya juga kelihatannya bagus ya nah ini dapat dari DX version ini ini Water Elemental yang nanti bisa dipasang ke base-nya dan untuk Water Elemental-nya sendiri menurut saya juga kelihatannya bagus sekali dan ini nanti bisa diposein dengan Mysterio-nya ya karena ukurannya sesuai dan ini kota yang ada di film-nya ya jadi untuk recreate scene yang di film karena ada gedung-gedung itu dan ada Water Elemental jadi ada dua kota ini bisa kita pasang di base-nya nah ini untuk extra hand part-nya yang ini lagi pegang font-nya dia dan putih ya jadi kalian bisa edit dia lagi ngapain dengan font-nya jadi ini bagus untuk pose ya dan ini untuk dia akan pegang bisa pegang web jadi kelihatannya pose-nya seperti lagi swing-nya ya dan ini dua tangan kanan dan kiri dengan pose yang sama ini base didapet dari DX version untuk taruh Elemental dan juga gedung dari kotanya ya ini base biasa yang bisa dipakai untuk drone ataupun untuk Spider-man-nya ataupun Mysterio pun juga bisa ya disitu itu terserah kalian dapet dua stand extra yang stand yang ini untuk drone-nya dan yang lebih panjang ini untuk Mysterio-nya tapi kalian bisa terserah kalian ya tapi menurut purpose intended-nya seperti itu setelah saya lihat dari box art-nya ini stand untuk Spider-man dan ini saya bilang tangannya tadi itu bisa dipasang untuk pegang web ini web-nya jadi kelihatannya dia lagi swinging ya dan ini wingsuit-nya dia oke kita sekarang mulai untuk assemble kita mulai dari yang DX version-nya dulu ya kita pasang seperti ini gedungnya sebenarnya untuk pasangnya terserah kalian dimana cuman saya cuman mengikuti apa yang ada di kotaknya karena saya selalu mencoba untuk recreate pose atau scene-nya yang bisa dilihat dari box art-nya nah ini water elemental-nya ditaruh diantara dua gedung-gedung ini ya seperti itu dan ini misterio-nya kita tinggal pasang seperti ini ya jadi ceritanya misterio-nya lagi battle dengan si water elemental ya kira-kira seperti ini dan menurut saya ini keren ya untuk misterio seperti ini dengan water elemental-nya jadi untuk DX version-nya menurut saya worth it ini dapet extra parts-nya next kita akan pose si spider-man-nya gak akan gitu banyak yang diganti saya cuman akan ganti tangan kirinya yang lagi nembakin webnya dia ya seperti ini tinggal posein tangan dan kaki sesuai yang menurut kalian keren aja ya sekarang kita mau pasang drone-nya karena saya akan bikin pose dimana spider-man lagi battle dengan drone-nya pasangnya juga simple ada spot di bawah untuk pasang drone-nya tinggal dipasang aja seperti ini dan ditaruh ke base-nya ya sisanya udah ini ya self-explainable ya jadi tinggal pasang si spider-man-nya ke stand-nya nindoroid-nya dan tinggal diposokin sesuai dengan apa yang menurut kalian bagus ya kira-kira seperti ini ini versi saya mungkin kalian bisa bikin lebih bagus lagi tapi untuk di video ini karena saya juga gak mau terlalu lama untuk poseinnya jadi kira-kira seperti ini kita lihat dari beberapa angle ya ini untuk battle scene-nya dengan drone-nya bisa lihat ya ini dari tampak seperti ini webnya keren sekali ini untuk size comparison pertama dengan nindoroid ema saya ini dengan SAF dokter strain saya dan yang terakhir dengan figma Goblin Slayer jadi bisa kalian lihat untuk size-nya oke sekarang kita langsung masuk ke review karena ada dua part ini kita dua bagian terpisah saya akan mulai dari spider-man untuk spider-man-nya sendiri dari segi sculpting-nya bagus dari segi painting-nya bagus dari segi desain-nya mirip dengan karakter yang di film-nya dan parts-part yang didapat untuk spider-man-nya sendiri dan hand parts-nya menurut saya juga bagus banget jadi ini worth it sekali untuk spider-man-nya ya tapi karena ini DX version ada tambahan yaitu misterio water elemental gedung-gedung dari kota itu base-nya dan juga drone-nya dan ini menurut saya juga keren banget karena bisa dibikin battle scene seperti ini ya atau bisa yang lain-lain lagi jika kalian punya nindoroid yang ini dan menurut saya DX version ini worth it sekali oke guys sampai situ aja gimana menurut kalian please let me know in the comment dan untuk next unboxing dan review saya akan unboxing antara nindoroid geralt dari the witcher atau playing card persona 5 royal jadi kita lihat yang mana ya please watch it to like and subscribe see you guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati